Diduga akibat perselingkuhan, Sekretaris Desa Baru Polman tewas ditikam. Selebesmagazine.com, Polres Polewali Mandar, Polman, mengungkap motif pembunuhan yang terjadi di Desa Baru Kecamatan Luyo. Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Peristiwa ini sempat menggemparkan warga sekitar. Lantaran korban tewas saat berada di atas motornya sesaat setelah tiba di rumahnya di Desa Baru, Luyo. Dikutip dari Tribun Surubar. Korban merupakan Sekretaris Desa Baru Kecamatan Luyo bernama Muhammad Saleh, 29 tahun. Sementara pelaku bernama Rizal, 33 tahun, yang masih punya hubungan keluarga dengan korban. Kasatres Krim Polres Polman Ibtu Bagus Wardana mengatakan pelaku menikam korban dengan badik. Motifnya karena asmara lantaran istri pelaku diduga selingkuh dengan korban, terang Ibtu Bagus Wardana kepada wartawan. Sekretaris Desa Baru atas nama Muhammad Saleh, 29 tahun. Di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, Polman, tewas usai ditikam badik, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Sore. Dijelaskan pelaku terbakar cemburu saat mengetahui informasi perselingkuhan istrinya. Pelaku pun menyimpan dendam terhadap korban dan berniat untuk menghabiskan nyawanya. Saat pelaku bertemu tidak jauh dari rumah korban, ia pun gelap mata untuk menghabisinya. Untuk sementara kita masih dalami lagi, apa ada motif lainnya selain asmara, lanjutnya. Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Desa Baru atas nama Muhammad Saleh, 29 tahun. Di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, Polman, tewas usai kena tikam menggunakan badik, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Sore. Korban ditikam oleh keluarganya sendiri atas nama Rizal usai pulang dari kantor desa. Informasi yang dihimpun, korban ditikam saat hendak masuk ke dalam rumahnya. Saat itu korban dihadang pelaku yang masih berada di atas sepeda motornya. Pelaku langsung menghampiri korban dan langsung menikamnya dengan sebilah badik. Korban pun langsung terkapar dan sempat dilarikan ke puskesmas terdekat. Ia korban meninggal dunia, pelaku telah kita amankan di Mapolsek Campalagian, ujar Kasat Reskrim Polres Polman. Itu bagus wardana kepada wartawan. Dijelaskan pelaku saat ini telah diamankan polisi usai menikam korban hingga tewas. Pelaku diamankan di Mapolsek Campalagian lantaran kejadian ini masuk wilayah hukum Polsek Campalagian. Hingga saat ini belum diketahui motif pelaku nekat menghabisi nyawa korban. Kami memberikan informasi dari masyarakat bahwasannya ada terjadi penikam-penikaman yang melakukan korban tinggal dunia yang terjadi di Kecamatan Uyuh, Bisa Barun, Kau Ketan Kolewa Limantan. Kemana kejadian ini terjadi sekitar pukul jam setengah empat sore. Jadi kami dari setelah seluruh tim langsung bergerak di TKP yang di backup oleh Polsek Campalagian. Di sana kami langsung mengamankan pelaku, pelaku juga sudah menyerahkan diri langsung ke Mapolsek Campalagian. Inisial dari pelaku ini berinisial RS sedangkan korban berinisial A. Menurut ada berapa luka tikaman Bang ini? Tolong untuk luka tikaman ini yang kami akan berkordinasi dengan pelihar dari pelagang kesehatan yang di puskesmas campalagian. Terkait perkenaan luka maupun penyeluk kematian. Yang terlalu, yang kelihatan Bang? Yang kelihatan ada di bagian mana? Kalau secara kasat mata, luka itu berada di dada. Empat kesukan katanya Bang? Iya, nanti akan kita coba untuk penes dengan pihak puskesmas. Gunakan badiknya Bang? Iya. Untuk penggunaan senjata kalau sajam, untuk badik. Motifnya sendiri gimana? Kalau untuk motif, kami izin untuk mencoba untuk mendalami dulu. Mencari keterangan. Tapi dugaan kira-kira Bang? Dugaan kami izin untuk Mencari keterangan. Masih dalam peneraman ya. Dari keterangan pelaku tersebut, maupun saksi-saksi yang ada di lapan.